Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Lawan Persekabu 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 berpeluang tampilkan Koko Ari dan beritanya seperti ini Koko Ari punya kesempatan kembali jadi starter ketika Persekabu Persekabu sendiri akan menjalani laga melawan Persekabu pada Sabtu 25 Maret 2023 Laga tunda pekan ke 18 itu bakal membuat satu pemain Persekabu berhalangan Pemain itu adalah Arif Catur Pamungkas Catur sendiri menjadi pilihan utama Adi Santoso dalam dua laga terakhir Yang menyisihkan Koko Ari yang dianggap kurang performa dalam beberapa pertandingan Dan menyatakan seperti ini Catur akumulasi kartu pasti gak main, yang lain semua dalam kondisi siap main Ini kesempatan bagus untuk anak-anak maksimal pungkasnya Belum lagi Koko Ari Santer dikabarkan bakal hingkang ke Madura Pemain berusia 23 tahun itu terakhir bermain melawan Persibandung Koko saat itu hanya bermain 10 menit Yang menggantikan Alta Balah yang mengalami cindera Dengan absennya Arif Catur Akibat akumulasi kartu ini tentu menjadikan bagi Koko Ari Untuk kembali tampil sejak menit pertama Terutama karena pilihan Adi Santoso hanya tersisa ia dan Aris Kiwahyu Yang belum pernah tampil sekalipun musim ini Nah itu kabar Persibandung hari ini datang dari absennya Arif Catur Pamungkas ketika Persibandung menghadapi Persibandung Otomatis untuk back shape kanan menyisakan Koko Ari, Aris Ki, beserta Brun Tapi Kotasi sudah menyampaikan bahwa semua kondisi para pemen Persibandung bisa dipastikan sangat bagus Dan siapapun yang ditampilkan insya Allah itu yang terbaik Dan untuk sementara ini memang kabar terkait tentang kepindahan Koko Ari ke Madura begitu santer Mungkin banyak yang perlu dan kontrol terkait dengan dimasukkannya Koko Ari pas pada laga nanti menghadapi Persikabu Tapi balik mana tak pikir Koko Ari cipanggah profesional Dia masih menyisakan beberapa bulan terkait tentang kontraknya di Persibaya Semoga para pemain iso tampil maksimal dan bisa memutus tren negatif ketika Persibaya menghadapi Persikabu Yang terbaik bagi Koko Persibaya untuk kedepannya Dan berita selanjutnya datang dari 6 laga Persibaya bermain malam Dan Kotasi tegaskan pembuktian bagi para pemain Dan beritanya seperti ini Kompetisi Liga 1 sudah berakhir pada April depan Jadwal Persibaya tinggal menyisakan 6 laga lagi di pentas Liga 1 Karena laga tersebut Persibaya akan tuntas pada bulan Ramadan Jadwal Persibaya akan dibuka dengan pertandingan melawan Persikabu 1973 Duel Persibaya lawan Persikabu sejatinya merupakan laga tundak Dan dijadwal ulang oleh PT LIB Pertandingan Persibaya melawan Persikabu dijadwalkan berlangsung di Stadion Joko Samudro Sabtu tanggal 25 pukul 20.30 Telah menjamu Persikabu Persibaya memiliki 5 pertandingan lainnya di Liga 1 PSY Semarang, Persija, Persis, Arema dan melawan Dewa United Dan Kotaji berpesan seperti ini Tentunya semua komponen di Persibaya tidak enjoy dengan situasi seperti ini Harus segera meninggalkan zona ini Saya sampaikan pada pemain Harus punya tekat bulat dan sangat kuat Bisa memenangkan pertandingan melawan Persikabu Tinggal 6 pertandingan bagaimana pemain harus maksimal Karena itu menjadi penilaian pelatih Bagaimana pemain yang bertahan dan siapa yang enggak tegasnya Nah itu kabar Persibaya hari ini datang dari Kotaji menyampaikan Memang untuk 6 laga terakhir Persibaya bakal menjadi agak krusial Bagi para pemain yang masih pengen berada di Persibaya atau keluar dari Persibaya Memang ya dalam 6 laga sebelumnya Persibaya tampil buruk Tanpa meraih kemenangan dan dalam periode yang enggak begitu bagus Dan Kotaji menegaskan para pemain harus bisa menunjukkan Dan membuktikan bahwa mereka pantas berada di Persibaya di musim ini Belimaneh Doakan Waih semoga periode buruk seperti ini bisa berlalu Paling enggak memperbaiki posisi Persibaya yang sekarang berada di peringkat ke-10 Didoakan yang terbackway Kanggu Persibaya untuk kedepannya Dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh